Sumbu Filosofi Yogyakarta Adalah sebuah garis tegak imajiner di kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat Garis ini memanjang dari utara ke selatan yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parang Kusumo atau Pantai Parang Kritis di selatan yang melewati Kraton Yogyakarta Garis ini memiliki makna filosofis yang sangat tinggi di kesultanan tersebut dan menjadi salah satu acuan tata kota dari wilayah yang dilewatinya Selain itu, keberadaan garis imajiner ini menjadi keunikan tersendiri bagi kota Yogyakarta Setelah perjanjian Kianti, Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah kekuasaan setengah dari Mataram Beliau kemudian dinobatkan menjadi Seri Sultan Hamenggubwon I dan menguasai daerah ala Sementau yang sekarang menjadi kota Yogyakarta Untuk menjalankan pemerintahan, Pangeran Mangkubumi mulai membangun Kraton di bekas sebuah pesanggerahan yang bernama Garjitowati Tidak hanya itu, beliau juga membuka lahan di daerah hutan Krabiak Seri Sultan Hamenggubwon I mulai membangun Kraton pada tanggal 9 Oktober 1755 Proses pembangunan tersebut memakan waktu hingga satu tahun Dan mulai digunakan pada 7 Oktober 1756 Hal itu ditandai dengan sengkalan memet Twinoko Rosotunggal dan Twinoko Rosowani yang menandai tahun 1682 Jawa Pangeran Mangkubumi membangun ibu kota Kasultanan dengan konsep dan perencanaan yang memiliki nilai historis maupun nilai filosofis Ia membangun banyak bangunan bersejarah dan monumental di kota Yogyakarta Dalam desain pembangunan tersebut, Seri Sultan Hamenggubwon I mengatur tata kota Yang jika ditarik garis lurus menjadi sebuah sumbu imajiner Selain itu, ia juga membangun kota dengan berkonsep catur katra tunggal Yang menyatukan elemen pemerintahan, ekonomi, sosial, dan agama Di antaranya dengan membangun keraton Yogyakarta, pasar Pringherjo, alun-alun utara, alun-alun selatan, dan masjid kede kauman Antara Laut Selatan, keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi Tidak persis berada dalam satu garis lurus Oleh karena itu, poros bentang alam ketiganya disebut sebagai sumbu imajiner Sumbu filosofis sendiri adalah sumbu nyata Yang membentang utara ke selatan Dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Tuku kolong kilik, keraton, dan panggung kerapia Pantai Parangkusumo menjadi titik ujung selatan garis ini Pantai ini menjadi tempat prosesi upacara labuhan Parangkusumo Sebagai salah satu pantai di Laut Selatan Bermakna mitologis dengan keberadaan penguasa Pantai Selatan Yakni Nyiroro Kidul Panggung Kerapyak Merupakan bangunan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwanus I Yang dipercayai menjadi tempat berburuh hewan Khususnya rusa Oleh karena itu, bangunan ini dikenal juga sebagai kandang menjangan Pada zaman dahulu, daerah tempat panggung kerapyak ini Masih berupa hutan yang dinamakan hutan kerapyak Panggung kerapyak Juga digunakan untuk sarana istirahat dan rekreasi keluarga Sultan Keraton Merupakan istana resmi Kasultanan Ngayukyokarto Hadiningrat Keraton ini memiliki nilai filosofis dan mitologi yang sangat tinggi Sebagai sebuah istana Maka bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Yogyakarta Bangunan istana Umumnya dikenal terdiri atas tujuh kompleks inti Yaitu Siti Hinggil Lair Kamandungan Lair Sri Manganti Kedaton Kamagangan Kamandungan Kidul Dan Siti Hinggil Kidul Selain itu Keraton ini menjadi bagian tengah atau bagian pusat dari garis imajiner Tuku Yogyakarta Atau saat baru dibangun bernama Tuku Golonggili Merupakan sebuah monumen yang terletak di utara Keraton Konon jika ditarik garis lurus dari Keraton ke arah utara Melalui monumen ini Akan sampai di Gunung Merapi Tuku ini Terletak di perempatan Jalan Marco Utomo Jalan AM Sangaji Jalan Jenderal Sutirman Dan Jalan Pangeran Diponegoro Tuku ini Juga dikenal sebagai Tuku Pal Putih Karena dahulu orang Belanda Menyebutnya sebagai White Pal Penyebutan ini Mengingat bangunan Tuku yang panjang dan berwarna putih Gunung Merapi Merupakan titik ujung utara dari garis ini Gunung Merapi Terkenal dengan aktivitas-aktivitas vulkaniknya Yang meletus hampir 2 hingga 5 tahun sekali Merapi Menjadi tempat diadakannya labuhan Merapi Setiap diadakannya labuhan di Keraton Yogyakarta Secara filosofis Tata ruang kota Yogyakarta Memiliki makna filosofis yang sangat tinggi Bentuk tata kota yang vertikal Dari selatan ke utara Melambangkan hubungan manusia Kepada sang pencipta Laut selatan Yang merupakan titik terendah Dan gunung Merapi Yang lebih tinggi Melambangkan sikap manusia Yang semakin dekat Dengan sang pencipta Seiring berjalannya waktu Bagian garis dari Banggung Krapyak Ketuku Pal Putih Dari selatan ke utara Merupakan perjalanan Sang Kaning Dumati Yakni proses perjalanan manusia Menuju eksistensi Diawali dengan pertemuan Antara wiji atau benih Yang merupakan proses Terjadinya manusia Dilambangkan oleh Banggung Krapyak Yang berbentuk yoni Dan bentuk Tugu Pal Putih Yang berupa bentuk Lingga Dari hal itu Maka lahirlah manusia Yang tumbuh dan berkembang Hingga menjadi dewasa Garis dari utara ke selatan Bermakna Perjalanan manusia Kembali ke sang penguasa Yakni Sangkan Paraning Dumati Keraton yang berada di tengah Melambangkan manusia Yang telah mapan Dan dewasa Pada akhirnya Manusia akan mati Dan kekal di akhirat Yang dilambangkan dengan Lampu Kiai Wiji Di gedong Propoyekso Secara simbolis Garis ini Melambangkan keselarasan Dan keseimbangan Hubungan antara manusia Dengan sang pencipta Hubungan manusia Dengan sesamanya Serta manusia Dengan alam Termasuk lima unsur pembentuk Yakni Api Gunung Merapi Tanah Puminga Yuk Yuk Karto Air Laut Selatan Angin Dan Langit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.